Evaluasi tahunan untuk menunjang standar akreditasi nasional dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kembali dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Tangerang dengan total 278 pegawai paramedis kesehatan dan non-kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang searah dengan keakreditasi nasional rumah sakit yang memang kita menitikberatkan kepada kompetensi pegawai. Di mana kompetensi pegawai itu terdiri dari dua hal yang perlu kita lihat adalah pertama soft skill-nya, yang kedua adalah hard skill-nya. Jadi nanti ada kompetensi secara manajerialnya, kemudian nanti akan kita nilai juga kompetensi secara teknisnya. Dalam evaluasi ini juga terdapat beberapa indikator yang harus dimiliki para pegawai seperti empati dan kualitas. Indikator-indikator itu memang ada indikator kompetensi manajerial itu sudah dari PKP SM sendiri yang menentukan. Di antaranya itu adalah mereka kemampuan pegawai, kemudian ada indikator kerjasama juga di situ, indikator mutu kualitas. Kemudian empati juga masuk di situ, jadi banyak indikatornya yang dari PKP SDM. Kalau indikator teknis sendiri adalah kemampuan mereka ya, garis besarnya adalah kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Walaupun kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya, Anitas Mini yang sudah mengaptikan dirinya selama 5 tahun ini masih merasa gugup. Dan berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi para pegawai untuk menenjang kemajuan RSUD Kota Tanggera. Ini setiap tahun diadakan karena ini masuk dalam akreditasi, ini kan untuk standar akreditasi kita. Nah, enggak jauh melenceng dari kompetensi kita sih, jadi ya enggak susah juga. Masih jadi dekat ya? Masih, setiap hujan pasti di dekat. Dengan dilaksanakannya kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan akreditasi RSUD Kota Tanggera untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.